Pemirsa melepas penat dari padatnya rutinitas dan polusi udara Jakarta, Anda bisa sejenak berakhir pekan ke kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Selain bisa menghirup udara segar dan berolahraga, Anda bisa mengedukasi si kecil mengenal ribuan tanaman di Indonesia. Dan berikut laporan Galuh Pandu dan Juru Kamera, Wildan Awliah. Pemirsa, kota Jakarta yang semakin padat, macet dan bahkan dipenuhi dengan polusi udara dan tidak sehat untuk kesehatan tubuh, membuat kita harus melepas penat sejenak dan juga refreshing di salah satu tempat yang dipenuhi dengan pemohonan, segar, menyejukkan dan juga menyehatkan. Dimana salah satunya adalah di kebun Raya Bogor. Nah, saat ini saya sedang menaiki shuttle bus untuk berkeliling di wilayah kebun Raya Bogor yang luasnya ada hampir sekitar 87 hektare. Dan di sini warga bisa berjalan-jalan, berolahraga sambil menikmati berbagai macam jenis-jenis tumbuhan yang ada di Indonesia di sini. Nah, untuk tiket masuknya Anda hanya perlu mengeluarkan uang senilai 15 ribu rupiah saja dan juga Anda bisa menikmati berbagai macam atraksi yang ada di sini. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan seperti ada pohonan, kemudian juga kantong semar sebagai salah satu tumbuhan yang langka, kemudian taman anggrek, dan Anda juga bisa menikmati danau yang ada di area sekitar Istana Bogor. Nah, di sini juga Anda bisa menyewa berbagai macam alat angkutan kendaraan yang terbuat dari energi listrik, diantaranya ada sepeda listrik, kemudian ada antelop, Anda juga bisa menyewa shuttle bus di mana yang saat ini saya sedang menaikinya dan hanya dengan mengeluarkan uang senil 30 ribu rupiah saja, Anda bisa berkeliling dan juga melihat area di sekitar kawasan kebun Raya Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Galuh Pandu, Wil dan Aulia, ANYUS melaporkan.